subscribe gratis buat subscribe supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya ayo saya hitung ya satu dua tiga subscribe dia pun mendongak ke langit di atas sana Bobi melihat kawanan burung cekakak melintas ke arah barat setahu Bobi kalau burung terbang berkoloni seperti itu pasti mereka sedang menuju sumber air dengan sisa tenaga yang ada Bobi pun mengikuti arah burung itu ternyata cara Bobi berhasil tepat sebelum matahari terbenam Bobi tiba di curug putri dia pun mandi dan minum di curug itu tanpa ragu-ragu lagi Bobi sengaja buang hajat di sana anehnya setelah dia buang hajat tidak ada apapun yang terjadi dengan dirinya bahkan dia sampai berteriak menantang semua demit yang ada di curug itu namun usaha Bobi nihil tak ada demit yang mendatanginya di dekat curug putri ada sebuah sawung kecil Bobi berbaring di sawung itu sambil menunggu demit yang mau membawanya ke alam gaib tak terasa Bobi ketiduran di sawung itu namun saat bangun Bobi mendapati dirinya berada di sebuah perkampungan gaib dia melihat orang-orang wajah pucat sedang berlalu lalang suasananya seperti zaman kerajaan di sana Bobi juga melihat kereta kuda mondar-mandir membawa penumpang ia merabah lehernya ada tali yang melingkar di sana tak lama kemudian tali itu ditarik paksa oleh seseorang ia memegangi ikatan tali di lehernya Bobi tidak dapat melihat siapa yang menyeretnya dengan paksa ia juga tidak tahu mau dibawa kemana ia diseret melewati kerumunan orang dan saat itulah mata Bobi melihat Mira sedang berdiri di pinggir jalan bersama sosok kenduruwo lain halnya yang terjadi dengan Ajeng pagi-pagi sekali dia sudah bangun sedangkan sosok yang menyerupai Bobi masih tertidur pulas tidurnya aneh lantaran liurnya banyak sekali sampai-sampai pakaian Ajeng basah Ajeng pun mengguncangkan punggung lelaki itu Mas bangun Mas Mas bangun udah siang kata Ajeng lelaki itu bangun kedua matanya merah sekali kamu sakit mata Mas tanya Ajeng enggak kok sosok itu malah tersenyum ayo kita harus cari keponakanmu lagi Mas dan kita harus keluar dari gunung ini sosok lelaki itu bangun layaknya Bobi dia pun dengan apik membereskan kembali tenda dong lalu memasukkannya ke dalam ransel mereka pun kembali melanjutkan perjalanan tapi bukan untuk mencari Mira Demit yang menyerupai Bobi itu punya maksud tersendiri malanya Ajeng dia diikuti Demit berotak mesum Ajeng masih bersama sosok yang menyerupai Bobi walaupun tingkah lelaki itu agak aneh tapi Ajeng sama sekali tidak menaruh curiga kadang suara lelaki itu sangat besar tidak mirip dengan suara Bobi tapi sesekali suaranya mirip kembali seperti Bobi di tengah perjalanan Ajeng menemukan jasad ketika temannya terkapar di atas semak-semak jasad itu sudah membusuk tubuh mereka sedang digerokoti belatung Ajeng seketika menangis terakhir kali ia melihat teman-temannya itu saat berkema di dekat kawah gunung Pulau Sari dari kawah itu biasanya para pendaki akan naik ke puncak pada jam 3 dini hari agar bisa melihat matahari terbit termasuk Ajeng dan tiga orang temannya soalnya tiga orang teman Ajeng itu tergelincir mereka mati terbentur berbatuan namun saat Ajeng turun ke daerah kawah ketiga jasad temannya itu hilang entah kemana seperti ada yang mencuri mereka semenjak itulah Ajeng tersesat di gunung ini dan sekarang di hadapan Ajeng ada jasad ketiga temannya satu orang perempuan dan dua lelaki yang tak lain adalah teman sekampus Ajeng mereka temanmu tanya sosok lelaki itu iya mas Ajeng masih menangis beratapi teman-temannya kasian ya mereka sosok itu jongkok di samping Ajeng sambil memperhatikan ketiga mayat yang terkapar di hadapannya Ajeng bangkit dia mencari kayu untuk menggali tanah dia akan mengubur teman-temannya itu di gunung ini sosok menyerupai Bobi itu kemudian membantu Ajeng dengan cepat ia menggali tiga buah lubang sudah selesai nih kata sosok itu Ajeng yang dari tadi sibuk menggali tanah seketika terheran-heran melihat tiga lubang yang digali dengan sangat cepat cepat banget mas kata Ajeng iya aku kan laki-laki timpal sosok itu sambil tersenyum Ajeng pun mengubur tiga jasad temannya dia lalu berdoa di atas luburan teman-temannya sementara sosok lelaki itu hanya berdiri sambil senyum-senyum sendiri malam ini kita berkema disini saja hujar lelaki itu terserah kamu mas timpal Ajeng tenda pun didirikan tidak jauh dari tempat teman-teman Ajeng dikubur dan tengah malam sebelum tidur Ajeng menceritakan kejadian tragis yang membuat teman-temannya itu meninggal namun sosok lelaki itu tidak peduli dengan cerita Ajeng dia malah menatap wajah Ajeng dengan penuh birahi malam itu berlangsung seperti malam sebelumnya gemit berotak mesum tersebut berhasil merayu Ajeng Ajeng pun terkapar dia tidur dengan nyenyak tengah malam tiba-tiba Ajeng terbangun dia mendengar ada suara yang sedang mengunyah Ajeng menoleh ke sampingnya sosok lelaki yang menyerupai Bobi itu tidak ada di tenda ia mencabik-cabik bagian perut dan mengeluarkan isinya lalu mengunyahnya dengan lahap di luar tenda malam itu bulan sedang bersinar terang sehingga dari dalam tenda Ajeng dapat melihat bayangan lelaki silat lelaki itu sedang duduk sambil memakan sesuatu buru-buru Ajeng mengenakan kembali pakaiannya lalu mengintip dari celah pintu tenda di luar sana Ajeng melihat sosok Bobi yang sedang memakan jasa teman-temannya sosok Bobi itu menoleh ke Ajeng kedua matanya merah menyala mulutnya penuh bercak darah seketika Ajeng menutup kembali pintu tendanya dia baru sadar kalau yang selama ini bersamanya bukanlah Bobi pantas saja tingkahnya aneh nafas Ajeng terengangah keringat pun mulai membasahi dahinya dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang Ajeng melihat bayangan lelaki itu mendekat ke arah tenda tapi semakin mendekat bayangan itu berubah menjadi sosok yang sangat besar segera Ajeng keluar dari tenda ia kemudian lari sekuat tenaga ia menerjang belukar yang menghalangi jalannya bahunya berdarah tergores ranting yang tajam ia terus berlari tanpa arah sambil memegangi bahunya dari kejauhan Ajeng mendengar rawangan demit yang semakin mendekat sosok itu mengejarnya Ajeng masih lari sekuat tenaga untuk menjauh dari kenduru itu kini suara rawangan itu seperti ada di atas kepala Ajeng wanita itu berteriak minta tolong dia berharap ada seseorang yang muncul dan menyelamatkannya ketika Ajeng melewati akar pohon besar kakinya tersandung dia pun jatuh dan bagian kepalanya membentur akar pohon dengan sangat keras masih dalam keadaan sadar Ajeng terkapar tak berdaya di bawah pohon itu darah mengalir keluar dari kepalanya dan saat Ajeng berkedit kenduruo itu sudah ada di hadapannya makhluk itu tidak lagi menyerupai Bobby tubuhnya besar dan berbulu kukunya panjang berwarna hitam pekat taringnya menjulur hingga ke perut dan kedua matanya merah menyala kenduruo itu menjelati wajah Ajeng yang penuh darah ia ternyata suka dengan darah Ajeng ingin sekali Ajeng berteriak tapi dia tidak sanggup suaranya seakan hilang begitu saja Ajeng hanya bisa pasrah rasanya dia ingin mati saja sekarang juga kenduruo itu berhenti menjelati darah pandangannya lurus ke depan seperti ada seseorang yang sedang berdiri di hadapannya tak lama kemudian kenduruo itu kabur dia menguik seperti anjing yang sedang ketakutan Ajeng mendengarkan suara dedaunan kering yang diinjak ada seseorang yang mendekat ke arahnya entah siapa Ajeng tak dapat melihatnya lain halnya yang terjadi dengan Bobby dia dibawa ke sebuah keraton yang megah di pintu keraton itu banyak sekali dayang-dayang cantik yang mengenakan selendang warna-warni para dayang itu juga beraroma harum sekali Bobby tidak pernah mencium aroma seharum itu Bobby masih diseret paksa oleh seseorang yang tidak bisa dilihatnya kedua tangan Bobby menahan ikatan tali di lehernya agar dia tetap bisa bernafas tali yang mengikat lehernya itu dihentakan secara mendadak membuat tubuh Bobby terpental dia meringis kesakitan di hadapannya ada perempuan yang pernah dilihatnya perempuan itu mengenakan pakaian ratu kerajaan dia duduk di atas sigasana sambil tersenyum ratu itu melemparkan topi koboi ke arah Bobby segera Bobby meraih topinya itu kemudian wanita itu menengahdakan tangan kanannya dan muncullah sebuah pedang dari tangannya itu ia lalu berjalan mendekati Bobby dua orang pengawal memegangi tubuh Bobby saat itu juga Bobby tahu kalau dia akan dipenggal aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi dari gunung ini kata sang ratu sambil mengayunkan pedang itu sesaat sebelum pedang menebas leher Bobby tiba-tiba ratu dan para pengawalnya terkental ke belakang seperti ada angin besar yang mendorong mereka Bobby lelaki itu ternyata punya kekuatan gaib yang sangat dasyat dia sendiri bahkan tidak menyadarinya selama bertahun-tahun Bobby tidak tahu kalau dia adalah keturunan orang yang sangat sakti di dalam keraton itu Bobby hanya berdiri dengan kedua matanya yang merah menyalah angin puting beliung memporak warandakan keraton keraton itu hancur berkeping-keping semua makhluk yang berwujud manusia telah berubah menjadi demit yang sangat menjijikan mereka semua terpental dan musnah begitu saja saat itulah Bobby melihat tubuh Mira melayang tampaknya Mira tidak sadarkan diri Bobby menengahdakan kedua lengannya tubuh Mira perlahan melayang mendekat ke arah Bobby Mira pun jatuh ke pangkuannya tepat di hadapan Bobby ada pusaran awan hitam ia pun masuk ke dalam pusaran itu sambil membopong Mira Bobby masih membopong Mira senapanya diselendangkan ia berusaha untuk mencari jalan keluar dari gunung itu dan tak lama berselang Mira tiba-tiba siuman Bobby pun menyenderkan keponakannya itu di bawah pohon besar Mira Bobby memeriksa kondisi Mira Mira tampak sangat lemas tatapannya kosong dia seperti orang yang kehilangan akal dan saat itu juga dahan-dahan pohon bergetar seperti ada yang mengucangkannya Bobby mendongak dia melihat sosok makhluk yang sangat tinggi dan besar itu tak lain adalah suaminya Mira dia sangat marah karena istrinya dicuri buru-buru Bobby membopong Mira lalu membawanya ke tempat yang aman setelah itu Bobby menghampiri makhluk besar itu makhluk itu meraung lalu mengayunkan tangan kirinya hendak menghantam Bobby bukannya membuat Bobby terpental tangan kiri makhluk itu malah hancur berkeping-keping kekuatan gaib yang Bobby miliki sangat dasyat malum dia keturunan kepala desa sakti yang pernah menaklukkan ratu gunung pulau sari makhluk raksasa itu meraung seperti kesakitan lalu Bobby menghentakkan kaki kanannya dan seketika makhluk raksasa itu lenyap begitu saja Bobby kembali menghampiri Mira perempuan itu sama sekali tidak bisa berbicara apapun sini om bantu Bobby membantu Mira untuk bangun ternyata Mira memang sudah bisa jalan walau masih harus dipapah mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sebenarnya dia sempat memikirkan ajeng entah bagaimana nasib wanita itu sangat tidak memungkinkan kalau Bobby harus mencari ajeng tujuan dia ke gunung ini hanya untuk mencari Mira tengah malam Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya tidak ada perkambungan warga di sana sejauh mata memandang hanya ada pepohonan yang berjejer di pinggir jalan mereka berdua duduk di pinggir jalan itu berharap ada mobil yang melintas tidak lama berselang dari kejauhan terlihat sebuah mobil pick up yang tengah mengangkut sayuran segera Bobby berdiri lalu melambeikan tangannya mobil itu berhenti tepat di hadapannya mereka pun numpang ke mobil pick up itu ternyata mobil yang ditumbangi Bobby berbeda tujuan ia pun turun di depan hotel dan menginap di sana semalam di hotel itu ia sempat menghubungi istrinya dan ternyata istrinya baik-baik saja di rumah Demit yang menyerupai dirinya sudah pergi lain halnya yang terjadi dengan ajeng wanita itu berhasil diselamatkan oleh Suha dia seorang kiai muda yang tinggal di kaki gunung puluh sari sebelum dia mendaki gunung itu Suha beberapa kali mendengar ada yang berteriak minta tolong di gunung dia juga mendapat isyarat dari mimpi kalau masih ada wanita yang terjebak di gunung puluh sari Suha bersama tiga orang santrinya mendaki gunung itu dan mencari sumber suara yang selalu ia dengar setiap malam tak butuh waktu lama bagi Suha untuk menemukan ajeng malam itu dia mendengar wanita yang berteriak minta tolong Suha melihat ajeng sedang dicilati oleh pendulu kiai muda itu pun membaca ayat-ayat suci membuat demit lari ketakutan ajeng dibawa ke pesantren dan dirawat selama berhari-hari di sana setelah dua hari tinggal bersama keluarga Suha ajeng pun diantarkan pulang ke rumahnya begitulah kisah sederhana dari kualat gunung puluh sari setiap orang yang naik gunung haruslah menjaga sikap dan perkataan sebab kita tak hidup sendirian ada makhluk gaib yang tak kasat mata dan mereka ada di sekeliling kita seperti itulah cerita dari perjalanan Om Bobby untuk menyelamatkan Mira yang tersesat di gunung puluh sari untuk yang baru bergabung jangan lupa like komen share serta subscribe channel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati